Hai nyala normal tetapi kalau tidak seperti ini ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel RPM Jawa channel yang membahas petar utomotif dan tutorial perbengkelan ini kita lagi ngerjake Satria F ini permasalahnya motoring enggak mau digas tanya akan dulu nyala normal tetapi kalau tidak seperti ini sudah saya bersihkan karbunya saya setel tetap enggak ada perubahan saya ganti busi enggak ada perubahan awalnya saya cek-cek untuk kelistrikannya karena ini akhirnya masih ada yang masih nyala masih oke lah masih ada stromnya Hai seharusnya akan tidak apa ya mungkin tidak kekurangan arus ya harusnya cuma karena ini penyakitnya seperti ini akhirnya saya curiga ke bagian ini kiprok karena kiproknya ini ini imitasi ya tapi ini terlihat sudah dipakai ya mungkin cukup lama lah soalnya sebelum-sebelumnya tidak ya begini ya masih aman-aman saja baru tadi pagi motornya ini mogok di jalan enggak mogok sih cuma enggak mau digas nah akhirnya ini setelah saya cek-cek ini kalau dilepas kiproknya ya bentar tak lepas itu dulu ini kita kalau kiprok ini dilepas nih nggak usah pakai kiprok coba normal boss kalau tanpa kiprok itu itu bisa normal ya bisa dikas enak berarti permasalahannya ada di kiprok nah tetapi ada satu permasalahan lagi bahwa kiproknya ini ini tadi sudah saya belikan merek Fukuyama merek yang cukup lumayan lah ini punya eh Suzuki Smash Oh harusnya kan sama ya bisa karena soketnya hijau tapi setelah dipasang ini kalau dipasang itu sama saja tidak mau digas juga nah ini ya kita coba lagi tetap nggak mau digas ini padahal kiprok baru dan ini kiprok ini sudah saya coba di itu motor Yamaha Mio itu normal nyala tanpa aku bisa digas juga enak Nah selanjutnya saya tadi coba juga pakai ini ini kiprok Smash yang original ya ini yang ori motor bisa normal kita coba ya Nah ini untuk kiprok yang originalnya sudah terpasang ini yang tadi yang Fukuyama kita taruh dulu terus kita coba lagi ya normal boss jadi intinya ini tidak mau lagi dikasih kiprok-kiprok yang merek-merek imitasi ya harus pakai yang ori jadi teman-teman jika ada yang ngalami hal serupa seperti ini jika masih ragu-ragu ingin membeli kiprok yang merek apa tidak usah banyak mikir beli yang ori jangan coba-coba beli yang kawi ya karena resikonya seperti ini tidak sembuh dan ya semoga gimana lagi saya belikan lagi yang ori ya Oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati Selamat menikmati